Pemirsa kita awali Riau hari ini dengan informasi pertama. Memulai tugas di Riau, Kopolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memimpin upacara kenaikan pangkat 1.067 orang personil. Prestasi ini diminta menjadi penyembangat untuk berbuat lebih baik ke depannya. Sebanyak 1.067 orang personil yang mengikuti upacara kenaikan pangkat terdiri dari 298 orang dari Satuan Kerja Pola Riau, 769 orang dari Satuan Wilayah Jajaran Polres Tapekan Baru. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Kapolda Riau Muhammad Iqbal yang baru tiba di bumi lancong kuning pada 1 Januari 2022. Momentum ini turut dijadikan mantan kasat lantas di Polres Tapekan Baru tersebut untuk mendorong para personil kepolisian agar lebih bersembangat profesional, persisi dan terus berbuat lebih baik. Penelitian, prestasi kinerja, manajemen kinerja, dan juga pemantauan-pemantauan dari aspek kinerja. Itu kan aspek karakter, karakter kinerja, karakter imam. Alhamdulillah, 1068 di Pola Riau dan 200 tahun 17 kita bepacarkan di sini, yang naik pangkat hari. Artinya, saya tadi berpesan, naikan pangkat juga melambangkan, mempunyai semangat bahwa naikan juga pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kapol Daryau turut mendorong para personil untuk mengambil hati masyarakat agar bisa dicintai. Kepercayaan masyarakat bisa meningkatkan citra positif terhadap kepolisian Republik Indonesia, terutama jajaran Polda Riau. Irwansyah, TVRI Riau melaporkan.